sahabat kuragam muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas dengan ustad rasyid ya di dua segmen sebelumnya yang pertama tentang mengutuk orang yang telah mencuri harta kita itu boleh atau tidak kemudian di segmen yang kedua tadi kita membahas tentang seorang penceramah yang fokus kepada materi daripada materi yang lebih besar daripada kalau di tempat materi yang lebih kecil dia tidak mau nah ini pembahasan tadi sangat menarik dan sudah dibahas oleh set kita buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam telepisi di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang rambut ya teman-teman ya namun sebelum saya cekkan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung ya di segmen ketiga kita hubungi kembali ustad rasyid halo ustad assalamualaikum ustad apakah benar tidak boleh menguncir rambut ketika solat mohon pencerahan ya ustad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 di dalam riwayat yang sahih dalam irat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabat dan sahabat ini mengatakan umirtu an asjuda ala sebaatin la aku fusharon wala thawban aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota dan aku tidak dibenarkan untuk menahan rambut dan juga tidak menahan baju atau pakaian begitu nah para ulama memberikan penjelasan bahwa memang ini tentu khusus bagi laki-laki ya bagi laki-laki tidak ada hubungannya dengan wanita nah bagi kita laki-laki hendaklah jangan sampai menguncir ataupun mengikat rambut ya ketika kita sedang solat biarkan saja dia jatuh dan ikut nah ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud r.a memberikan penjelasannya apa hikmah daripada pelepasan atau tidak dikuncirnya rambut itu karena kata beliau bahwa maka setiap helai rambut itu maka engkau akan mendapatkan pahala dari solat itu maka engkau akan mendapatkan pahala dari setiap helai yang ikut sujud bersama ketika engkau solat itu jadi intinya adalah bahwa ketika seorang itu melakukan ibadah solat maka seharusnya dia tidak mengunci rambutnya dan juga tidak melipat pakaiannya yang pada akhirnya dia menggulung ya tidak biarkan aja begitu senyaman dia begitu tapi kalau dia ingin pakai lobby pakai peci ya gak ada masalah itu termasuk zinah dalam solat gitu tapi kalau ada yang tidak maka tidak diharuskan bahkan hukumnya makro meskipun larangan itu bersifat makro kata para ulama dan itu khusus untuk laki-laki dan juga hanya di jam-jam solat aja artinya ketika di solat aja jadi intinya bahwa dibiarkan aja apa adanya pakaian dan rambut itu kalaupun dia ketika sujud dia ikut jatuh maka tidak masalah bahkan kita mendapatkan pahala dari hal demikian iya syukurun jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya masya Allah nah ini teman-teman digaris bawah ini ya tadi sampai ke laki-laki bahwa ini untuk laki-laki khusus bagi yang laki-laki ini memang tidak boleh ada hadisnya tadi sampai ke laki-laki bahwasannya kita tidak boleh menguncir atau mengikat rambut biarkan rambut itu terurai untuk yang laki-laki karena apa faedahnya atau apa manfaatnya kenapa dibiarkan terurai karena ternyata teman-teman misalnya rambutnya panjang yang segini ya kemudian diikat nah ini yang tidak dibolehkan kita harus mengurai ikatannya harus kita buka karena di setiap helai ketika ikut bersujud itu tiap helainya itu dihitung pahala teman-teman nah ini masya Allahnya itu dia nah jadi kalau seandainya kita belum tahu nih atau ada teman-teman kita atau kita nih ada niat untuk gonrong misalnya ya ketika nanti sholat jangan untuk di kunci rambutnya ketika sholat namun ketika selesai sholat ya terserah mungkin mau di ikat dan lain sebagainya itu dibolehkan kembali namun ketika sholat itu harus dibuka ya dibuka apa namanya ikatan rambutnya atau kunci rambut ya sahabat kumul muslim pembahasan tadi sekiranya untuk perjumpaan kita di episode kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusan dengan cara cek ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya harus cari bersama seluruh kabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila salah kata kita akhiri dengan doa kawaratur majelis subhanakallahumma bihamdika insyaudallah ilahila anta astagfirullah wa atuhwilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati